Terima kasih telah menonton Satu tahun berlalu, laporan Salma Vina Sunan terhadap sahabatnya yang sudah menyebarkan video saat dirinya berada di klub malam, akhirnya diproses oleh pihak kepolisian. Hari ini anak dari pengacara Sunan Kalijaga itu memenuhi pangkilan untuk menjalani BAP atas laporannya tersebut di Polda Metro Jaya. Ditemui bersama sang mama, Salma Vina mengaku senang karena laporan tersebut akhirnya diproses. Meski sudah memberikan maaf kepada sahabatnya, namun Salma tetap ingin memberikan efek jera. Tidak, sebenarnya sudah ada panggilan, sudah ada panggilan ke rumah, maka anaknya kan waktu itu kan ada di Bali, ini itu. Jadi terus sudah gitu, ini tuh memang sudah panggilan kedua kalau nggak salah. Surat panggilan keduanya itu pun sebenarnya sampai ke rumah itu sudah sekitar 3 minggu yang lalu, tapi memang ada waktunya sekarang, jadi baru sekarang. Mungkin bisa diulang, Pak. Pokoknya Alma datang ke sini memenuhi panggilan dalam kaitan kasus pelaporan dia, satu tanggungan, pokoknya pencemaran nama bayi melalui media sosialnya. Ada sebuah bukannya ya, tetanggungan dia cukup banyak. Terus tadi disesinkan, ada satu jamannya? Ada satu jam. Sebenarnya kalau aku perubadi, aku sih sudah mau diapain lagi kalau aku juga. Tapi aku lebih mikir ke keluarganya. Kalau akunya sendiri itu tidak mungkin anak gitu kan. Ya sempat stres juga. Cuma kan, ya itu dia yang keduanya aku bilang gitu. Kan akunya gitu kalau misalnya ke akunya aja satu orang gitu kan. Hujatnya aku aja ya nggak masalah gitu. Karena kan selama ini, kita tahu lah siapa yang nggak tahu sih. Maksudnya, FNAD itu kalau ngomong itu parah banget. Apalagi di diagram aku gitu. Kalau aku akunya, yaudahlah apa-apa gitu. Cuma, yang aku pikirkan pada saat itu adalah efektif. Aku sendiri sebagai ibu ya pasti terus-terusan dan nggak pernah bosan untuk mengingatkan. Beri contoh, beri gambaran. Dan itu aja kelabaran bosan sampaikan mungkin sampai, ya sampai selamanya ya seorang lupa. Perannya adalah selalu mengingatkan. Saya selalu kasih tahu bahwa kebetulan ini, emang ini nggak sekali dua kali gitu kan. Apa ya, dimanfaatkan atau dijahatin oleh teman sendiri itu nggak sekali dua kali gitu ya. Jadi saya bilang, sudah lah cukup. Bukan cukup kamu, bukan taif atau berbaik hati untuk kasarnya. Hanya, hanya itu aja. Mereka tuh hanya menjumpah aja. Mendaganya, menghubungi komunikasi. Oh, pasti. Udah bisa juga, udah harus bisa. Menyeleksi sendiri. Tapi kan udah dapat ujangan dari orang tua. Udah ada pilihan sendiri. Rasanya kalau aku pribadi, apa ya bahasanya? Ya, senang lah. Berarti kan maksudnya kan, apa ya, polisian kan menjalankan gitu kan. Laporan kita, keluhan masyarakat. Bukan itu kan branding menjalankan. Jadi ya, kami senang. Kalau untuk masanya ya, aku nggak tahu. Saya tanya sama apa-apa. Cuma kalau lihat aku sendiri adalah, harusnya bisa belajar untuk beda-beda gitu kan. Terus juga buat teman-teman yang lain, yang mungkin mau coba-coba iseng, mau berhatiin, mau apa segala macem. Supaya jadi ini lah. Jadi, jadi... Berpikir dulu ya. Jadi berpikir lagi lah. Karena memang nggak boleh kayak gitu tuh. Karena teman-teman ya, memang nggak boleh. Itu aja sih sebenarnya. Sumpah takat dari temannya? Kalau terminta maaf, ada. Terus, respot-nya dari alamat sendiri? Ya kalau orang minta maaf sih, kami maafkan ya pasti. Maka, ya ada prosesnya. Proses itu sebenarnya juga bukan kami jahat. Cuma hanya maksudnya, mungkin selain edukasi juga mengingatkan gitu, bahwa ya jangan asal-asalan, jangan-jangan. Karena sekarang tuh menurut aku tuh juga luar biasa. Luar biasa orang tuh sangat mudah mengetik, ngatain orang ini itu, yang mereka malah pernah tahu efeknya untuk yang bersangkutan, untuk keluarga, untuk segala macem. Dan yang saya bingung, semua manusia itu punya salah, semua manusia itu punya dosa gitu ya. Yang ngetik, yang ngatain, saya yakin belum tentu lebih baik daripada yang dikatain. Jadi, sudah lah gitu loh. Gak suka kalau misalnya, gampangnya gitu gak suka, ya sudah gak usah dilihat, gak usah di follow, udah selesai. Nah kalau saya yakin, ketika menyakiti seseorang, kita juga nanti akan menjawab di akhiratnya ada, di dunianya juga ada. Ya, kalau saya ceritain ya memang, cerita perjalanan saya itu udah panjang gitu, yang tahun-tahun. Saya mungkin gak terlalu banyak, tapi ceritanya udah banyak, ya belajar dari kehidupan, dan yang pasti ya, lagi-lagi kembali ke yang nyata. Terima kasih telah menonton!